Asyik nongkrong di warung kopi kawasan Sukolilo Surabaya, motor seorang karyawan perusahaan leasing di Gondol Maling, pada Sabtu 18 Desember 2021 siang. Pengalaman memilukan itu dialami oleh Ivan, 23 tahun, warga Surabaya Timur. Motor Honda Bit miliknya, Raib. Dia mengatakan, motornya itu dicuri saat diparkir di samping warkop tempatnya nongkrong, sekitar pukul 14.50 waktu setempat. Saat itu, dirinya sedang beristirahat di sela aktivitas bekerja sebagai karyawan sebuah perusahaan leasing di kota Surabaya. Setelah mendapati motornya Raib, Ivan berupaya memeriksa rekaman CCTV yang menyorot di area parkir tersebut. Ternyata motornya itu digondol oleh satu orang maling. Sedangkan, pelaku lainnya bertindak sebagai joki motor berada di luar area parkir tersebut. Selain motor, Ivan kehilangan sejumlah berkas-berkas penting yang berkaitan dengan pekerjaannya. Namun, ia mengaku sudah melaporkan insiden kriminalitas yang menimpannya itu ke kepolisan setempat, dan berharap pelaku lekas dibekuk. Rekaman rombongan polisi yang naik motor sport viral di media sosial.